Pemeriksa pemeriksaan pemeriksaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SD di Ponorogo diwarnai dengan kekurangan jumlah pendaftar. Bahkan terdapat 5 sekolah yang sama sekali tidak memperoleh siswa baru. Menegapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan mendorong Kepala Sekolah untuk lebih inovatif agar lembaga yang dikelolahnya tidak kalah bersaing dengan sekolah lain. Data di Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dari 577 sekolah dasar negeri hanya 16 sekolah yang memenuhi pagu, yaitu rata-rata 28 pendaftar. Sementara sisanya hanya memperoleh 1 hingga belasan siswa baru. Salah satunya adalah SDN Setono, kecamatan jenangan yang hanya memperoleh 1 siswa baru. Akibatnya, SDN Setono masih membuka penerimaan mahasiswa baru. Walau jadwal pembelajaran sudah dimulai, dan selain SDN Setono, masih ada sekolah lain yang hanya memperoleh 1 siswa baru, diantaranya SDN Namba Kecamatan Bungkal, SDN 2 Pondok, dan SDN Gupolo Kecamatan Babadan. Sementara 5 sekolah dilaporkan tidak memperoleh siswa sama sekali. Banyak faktor yang membuat banyaknya kekurangan siswa pada PPDB tahun ini, diantaranya kekurangan jumlah lulusan dari TK, dan juga adanya persaingan dengan sekolah swasta. Mungkin perlu adanya inovasi-inovasi dari kepala sekolah untuk bisa menarik simpati dari masyarakat, bagaimana dia harus mampu nyusun program-program unggulan, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat ada. Kami terus mendorong semua kepala sekolah itu terus melakukan inovasi yang terbaik, sehingga nantinya ke depan lembaga yang dikelolahannya itu memiliki program yang jelas, sehingga nanti masyarakat mau menyekolahkan.